Terima kasih. Biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, biar mereka juga pada tau. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya, untuk nonton Sinetron Dunia Terbalik, setiap hari pukul 23.15, hanya di RCTI. Oke. Ngesa P.I. Maaf cengkom, sebenarnya saya juga bingung ini. Bingung apa? Ya Ice. Saya boleh bicara sama Ice. Kang S.A.P.I., saya kan udah bilang sama Kang S.A.P.I., jangan pernah mainin Ice. Tidak cengkom, saya teh tidak pernah punya niatan seperti itu. Ya terus itu Ice, kenapa? Saya juga tidak tahu. Maaf, saya teh boleh bicara sama Ice. Icenya belum pulang. Neng, bicara yang jangan seperti itu, atuh. Harus begitu. Kang, Ice itu keponakan Neng. Ice itu tang jawab Neng. Iya, tapi jangan langsung marah-marah kayak gitu, atuh. Kasih kesempatan Kang S.A.P.I. buat bicara. Ya emang terus dari tadi apa? Dari tadi juga sudah bicara? Puntan Kang S.A.P.I., ini memangnya tes sebenarnya ada apa? Saya juga tidak tahu Kang Kos. Ice. Apa gara-gara? Nah itu, gara-gara apa? Maaf cengkom, Kang Kos. Saya teh cari Ice dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Kang S.A.P.I. Nanti saya teh ke sini lagi. Pun ini sama S.A.P.I.? Yulah gian, Neng. Mainnya rotus aja ngomongnya teh ah. Terus Neng harus gimana ngomongnya? Kang S.A.P.I., punten atunya. Saya teh boleh tahu enggak? Itu Ice kenapa? Soalnya Ice teh. Nggak pantas. Kang Kos! Pun, semua Kang Kos. Kang! Kalau pulang sekarang bisa riwah ini. Mungkin aja, Ah. Ini dadang ini, Neng. Iya, Kang dadang. Ya nggak mungkin. Ya... Ya nggak mungkin ya. Kamu ini gimana sih? Tadi bilang mungkin, sekarang nggak mungkin. Kok pelan-pelan banget sih jadi perempuan? Iya, maksud S.A.P.I. kan... Ah, kerumah Kang dadang aja. Iya, iya. Nanti Al-Aksan. Kok mikir apa itu? Kalau S.A.P.I. senyum dibilang mikir. Kalau S.A.P.I. diem, dibilang mikir juga. Ya kan biasanya begitu. Iya. Dari rumah Kang dadang, A-A ke rumah Juni. Nanti di rumah Juni, kalau bisa A-A cabut batu itu. Susah, Neng, itu kayaknya harus nyawa beko kalinya. Berat soalnya. A. Hah? A, kepikiran nggak? Kenapa Pak Jul itu tiba-tiba datang ke cerawas, terus langsung datangnya ke rumah Juni lagi? Maksud kamu tujuannya Pak Jul itu memang ke rumahnya Juni gitu? Tumbing, Bu. Apa? Maaf, iya, kenapa juga Pak Jul menawarkan bantuan untuk mencabut batu itu? Apa itu yang dibanggar sama Pak Ustadz kalinya, Neng? Menunggu. Pak Ustadz cerdas ya? Biasa aja. Eh sih yakin kalau Pak Ustadz tuh udah membaca semua situasinya. Kenapa dia nyuruh orang-orang untuk menjagain rumahnya Juni dan batu yang entah apa itu itu emang bikin orang penasaran. Dia bilang, kita tunggu. Ya, ini. Ini dia yang ditunggu. Kamu nggak usah terlalu muji-muji orang tua itu, Neng. Orangnya tuh biasa aja. Iya. Assalamualaikum. Nggak salin. Waalaikumsalam. Bapak batu itu... Bapak batu itu... Alhamdulillah. Akhirnya tenang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Mbak, saya yang tadi... Apa? Mbak, Mbak. Panggil saya Juni. Main panggil Mbak aja. Saya belum tua. Maaf Jun. Maaf. Kenapa? Oh, iya. Saya tertarik dengan batu yang ada di belakang rumah kamu. Piye toiki. Piye toiki. Sama batu kok tertarik. Saya tertarik karena saya dengar warga di sini kesulitan untuk mencabutnya. Saya juga dengar kalau warga di sini sangat khawatir sama kamu, Jun. Ah, salut saya. Eh, suka saya sama warga di sini. Yang begitu peduli dan mau membantu wanita tua seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kamu bilang saya tua lagi. Maaf, maaf. Maaf Jun maksud saya. Yowes sana. Jangan dekat-dekat rumah saya. Iya, iya, iya. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf Jun. Mobil ini yang tadi saya lihat kan? Ojo senyum-senyum. Saya enggak deg-degan sama kamu. Maaf Jun. Maaf, maaf. Tuh, suara motor. Ayo benar, mak. Aku udah datang, mak. Iya, iya. Sebentar ya, mak. Wow, 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 wow. Santai, bos. Santai. Tenang dulu, bos. Derahnya cepat benar sih. Mau kemana sih buru-buru? Saya cuma mau temuin cahaya saya aja. Kabarnya. Assalamualaikum. Tuh, gue misalkan. Cing, kamu yakin sama orang kaya itu, Cing? Ya, yakin sih. Enggak. Tapi kan ada baiknya kalau kita tanya dia dulu. Perlu ditanyain. Siapa tahu dia sepikiran. Kalau misalnya beneran itu sales mobil, bagaimana? Oh, sales mobil itu bagaimana? Terus sales mobilnya itu ke rumah kamu juga gitu. Nahwarin mobil ke kamu juga gitu. Tuh, ampun, Cez. Jangan memang sayal. Makan aja masih Senin kemis. Masih ngap-ngapen mau beli mobil. Udah deh, pokoknya gini aja. Kita tanya dulu aja sama pedut. Ya, mudah-mudahan di sepikiran. Tapi kalau enggak ya... Kalau enggak apa? Ya, enggak yakin juga sih, saya. Kenapa? Jangan nah-nah dulu atau sarkom. Kita tanyain dulu aja, enggak. Udah, saya tanyain dulu. Hati-hati. Gigit. Weh, mau apanya? Aduh. Eh, lama-lama kaya gini gatal juga nih. Kamu gatel gak, Kum? Kalau ngeliat kayak begini ya, gatel lah, Ceng. Nah, itu dia, Kum. Kalau gatel begini kan, enggak enak kalau digarupkan, Kum. Enaknya ditampol ini, Ceng. Ah! Itu dia, yuk. Eh, Kang. Kalian yang mau ngapain? Eh, situ mau ngapain? Wah, saya itu nantangin ya? Wah, Kum. Liat, Kum. Aduh, kau minggir aja, Ceng. Biar saya adepin mereka berdua ini. Iya, oke, oke. Eh, kamu berdua. Jangan begitu, Aduh. Kalau bisa begitu, Bapak Sarko. Ini kejadiannya kan di depan rumah saya. Berarti harus saya yang beri mereka. Hehehe, tar dulu. Mau kemana? Saya pulang aja lah, Ceng. Masa saya gak diajak dalam kegembiraan seperti ini? Bukan gak diajak. Maksudnya kamu, T, nonton aja. Liatin aja aja. Eh, saya balik aja lah. Eh, 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 eh. Tar dulu. Udah, Ceng. Udah, ini biar saya aja yang hadepin mereka. Udah, kamu duduk manis aja. Nah, bukan begituku. Maksud saya gini. Saya tak kasihan sama istri kamu, Esi. Kalau nanti misalnya kamu tebe tarung, terus nanti kamu tebe darah-darah, Esi bisa pingsan dong. Kamu hati-hati kalau bicara ke sana. Eh, eh, eh. Ada yang ngomongin apa sih, nih? Diam! Cer. Sikat. Ayo! Eh, 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 eh. Pasang muda-muda dulu, tuh. Udah, udah. Udah, saya aja, saya aja. Udah, saya aja. Udah, udah, saya aja. Udah, udah. Saya aja. Udah, eh, Acik. Eh, sementara, sementara, sementara. Ceng, sekarang begini aja Cengnya. Udah, kamu bikin kopi di rumah. Nanti setelah mereka jatoh, kopinya jadi. Kita minum kopi berdua sambil ngeliatin mereka bergeletakan begitu. Itu enak banget. Aduh, Ceng. Ya udah, kamu aja. Nanti kita minum bareng-bareng. Biar saya jatohin mereka. Oke. Sudah. Tolong aja, Ceng. Udah, saya aja, Ceng. Stop, stop, stop. Orang miskin, ngapain pada berisik-berisik depan rumah orang, Ceng. Udah usah. Sudah, sana. Iya, iya, iya. Saya minta maaf, Ceng. Oh, iya, saya boleh lihat batu itu sebentar? Nggak boleh. Lawang, baru saja saya tenang karena nggak ada orang kesini. Malah kamu kesini. Saya ini... Nanti aja, kalau ada yang lain. Jangan-jangan, kamu punya niat jelek, Iki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.